Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Concubine. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Suatu hari, Pangeran Sungwon sedang berburu rusah di hutan. Saat sedang mengejar guruannya, Sungwon tak sengaja terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, Sungwon diselamatkan oleh Kwon Yu yang merupakan yang angkat dari kepala di desa itu. Kwon Yu protes karena tidak diundang dalam jamuan bersama Pangeran. Dan di saat yang sama, Sungwon tak sengaja melihat putri dari kepala desa itu. Pangeran Sungwon langsung jatuh cinta melihat kecantikan Huayon. Kemudian, diperkenalkan ibu kandung Sungwon yang bernama Debi. Debi langsung menyadari bahwa putranya telah jatuh cinta kepada Huayon. Namun sayangnya, Huayon sudah dijodohkan kepada Kaisar yang merupakan kakak tiri dari Sungwon. Walaupun sudah dijodohkan dengan Kaisar, ternyata Huayon diam-diam berpacaran dengan Kwon Yu. Pada malam itu, mereka berdua berjanji akan berjuang sehidup semati. Akhirnya, Huayon terpaksa mematuhi perintah ayahnya. Dan ia dibawa untuk menikahi Kaisar di istana. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Kaisar mengalami sakit keras. Karena hal itu, Sungwon datang mengunjungi kakak tirinya. Tak lama setelah itu, Kaisar diracuni oleh seseorang, sehingga akhirnya ia mengembuskan nafas terakhirnya. Karena Kaisar tidak memiliki adik kandung, akhirnya Sungwon diangkat menjadi Kaisar di kerajaan itu. Ternyata, Kaisar diracuni oleh Debbie yang dibantu oleh Menteri Kwon yang juga merupakan selingkuhannya. Akhirnya, Huayon menyadari bahwa Debbie yang merencanakan kematian Kaisar. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak punya buktinya. Setelah Sungwon diangkat menjadi Kaisar, Debbie sangat memperketat penjagaan dari putranya itu. Huayon diam-diam menyelidiki kematian suaminya itu. Akhirnya, ia menemukan saksi yang mengantar makanan dari Debbie. Terima kasih telah menonton! Walaupun Huayon sudah menikah dengan kakak tirinya, Sungwon masih mencintai wanita itu. Di momen itu, Huayon melihat Kwon Yoo yang ternyata masih hidup. Ternyata, ayah Huayon mengampuni Kwon Yoo, namun sebagai hukumannya, mereka memotong rudal pria itu. Huayon meminta tolong Kwon Yoo untuk memberikan makanan dan pesan rahasia kepada ayahnya. Namun sayangnya, Kwon Yoo justru ingin membalaskan dendam kepada ayah Huayon. Sementara itu, walaupun sudah menjadi kaisar, ternyata Sungwon hanya dijadikan boneka pajangan. Debbie memiliki hak penuh untuk mengatur semua urusan di kerajaan. Walaupun Sungwon dijaga dengan ketat, pria itu selalu menyempatkan diri mengunjungi Huayon. Bahkan, karena cintanya, Sungwon memohon kepada ibunya agar ayah wanita itu dibebaskan. Namun sayangnya, Debbie tidak peduli dan ia tetap menghukum mati ayah Huayon. Sungwon merasa bersalah karena ia sama sekali tidak bisa membantu wanita yang dicintainya. Sementara itu, Huayon juga menyadari bahwa ia akan dihianati oleh kerajaan itu. Karena sadar nyawa putranya terancam, Huayon tak punya pilihan lain selain mendekati kaisar Sungwon. Wanita itu menggunakan hadiah pemberian Sungwon untuk menarik hati pria tersebut. Huayon sedang merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan nyawanya dan putranya. Debbie memerintahkan Kwonju untuk meracuni putra Huayon agar Sungwon tidak memiliki saingan dalam menjadi kaisar. Huyayon menjebak pembantunya agar Sungwon cemburu. Rencana Huayon berhasil karena pembantu itu akhirnya menceritakan tentang kisah percintaan antara Huayon dan Kwonju. Karena cemburu, Sungwon menuduh bahwa anak Huayon bukan anak mendiang kaisar, melainkan anak Kwonju. Namun ketika melihat Kwon tidak memiliki rudal, Sungwon merasa bersalah dan ia berusaha meminta maaf kepada Huayon. Karena Huayon menyelamatkan dirinya, Kwonju merasa bersalah dan ia meminta maaf kepada wanita itu. Ternyata, putra Huayon adalah hasil hubungan gelap mereka sebelum Huayon dibawa ke istana. Akhirnya, Kwonju mengurungkan niatnya untuk membunuh anak itu dan kini ia justru bekerja sama dengan Huayon untuk meracuni kaisar Sungwon. Karena Sungwon tidak lapar, ia meminta Kwonju untuk memakan makanan yang telah diracuninya itu. Setelah percobaan pembunuhan itu, kaisar Sungwon langsung menginterogasi seluruh anggota dapur kerajaan. Di sisi lain, demi keselamatan putranya, Debbie memerintahkan untuk membunuh semua orang yang dekat kaisar Sungwon. Menteri Yun ditangkap paksa karena ia bertanggung jawab atas makanan yang dipersiapkan untuk kaisar. Karena hal itu, Debbie mendatangi putranya untuk meminta pertanggung jawaban. Karena kedekatan antara Menteri Yun dan Debbie, Sungwon semakin mencurigai ibunya itu. Kau? Akhirnya, Sung Won mendatangkan Menteri Kwon, Huayun, dan Kwon Yoo untuk bersaksi. Walaupun Kwon Yoo bekerja sama dengan Huayun, pria itu justru mengakui bahwa Menteri Yun memberi racun kepada makanan itu. Akhirnya, Kaisar memerintahkan untuk menghabisi semua komplotan ibunya. Karena racun di tubuhnya, akhirnya Kwon Yoo mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah menjadi Kaisar seutuhnya, akhirnya Sung Won kembali mendatangi Huayun. Namun, Huayun justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Kaisar. Setelah Sung Won meninggal, akhirnya Putra Huayun diangkat menjadi Kaisar di kerajaan itu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.